Intro Kami warga pengadilan di DKI Jakarta Yang beratlah melayani negeri Siap berbakti untuk mahkamah agung MI Wujudkan peradilan anti korupsi Kita bersama membangun negeri Wujudkan mimpi dengan kompetensi Dengan semangat prestasi dan inovasi Untuk birokrasi bersi melayani Yo ayo pasti bisa Semua pasti bisa Kami semua pasti bisa Kami semua pasti bisa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang terletak di Jalan Letnan General Suprapto, Jakarta Pusat Diresmikan pada tanggal 26 Februari tahun 1983 Oleh Menteri Kehakiman RI Gedung kantor pengadilan tinggi DKI Jakarta Terdiri dari 2 unit Yaitu gedung depan 2 lantai Dan gedung belakang 6 lantai Dengan total luas sebesar 4.679,5 meter persegi Yang berdiri di atas tanah Seluas 3.845 meter persegi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman di daerah DKI Jakarta Dan Forpos atau Kawal Depan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam melaksanakan visi Untuk turut serta mewujudkan Badan peradilan Indonesia yang agung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Diharapkan mampu memberikan kontribusi Guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan Terutama dalam pelaksanaan tugas pokok Dan fungsinya Dalam memeriksa dan mengadili perkara Serta dalam pelaksanaan pengawasan Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini Maka kebutuhan masyarakat pencari keadilan Di Provinsi DKI Jakarta Telah terwujud Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Meliputi 5 pengadilan negeri Yang terdiri dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pengadilan Negeri Jakarta Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Sudar Maji Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga Kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Sehingga pada tahun 2018 Kami mampu memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi Atau WBK Dari Kemenpan RB Dan pada tahun 2022 ini Kami bertekad Untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Atau WBPM Dan untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menitik keberatkan Permasalahan dalam Tiga isu strategis Di antaranya Yang pertama Soal integritas Yang kedua Pinerja Yang ketiga Pelayanan publik Dan dalam mewujudkan Tiga isu strategis tersebut Tentunya diperlukan Adanya komitmen bersama Yang dilakukan secara terus menerus Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Serta manajemen media Untuk memastikan Adanya kemudahan Dalam pelayanan yang diberikan Komitmen Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dibuktikan Dibuktikan Dari Perolehan Nilai A Pada LKCIP Dan nilai Semakin Meningkat Pada Survei Indeks Kebuatan Masyarakat Adanya koordinasi Antara PT DKI Jakarta Dengan Instansi lain Dan Stakeholder Seperti Aparat Penegak Hukum Atau APH Di wilayah DKI Jakarta Ombudsman Dan Kemen Umham Dilakukan Dalam upaya Meningkatkan integritas Pinerja Serta Pelayanan Publik Selain itu Peningkatan Budaya Kerja Serta Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Sangat Dibutuhkan Untuk Menuju Pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Atau WBPM Adapun 7 Nilai Utama ASN Dalam Tanda Kutip Nguruh Besar Beraklak Andalah Sebagai Berikut Yang Pertama Berorientasi Pada Pelayanan Yang Kedua Accountable Yang Ketiga Kompeten Yang Keempat Harmonis Yang Kelima Loyal Yang Keenam Adaptif Dan Yang Ketujuh Kolaboratif Dengan Semua modal Yang Kita Miliki Ayo Kita Pasti Bisa Meraih BPPM PT DKI Harus Bisa PT DKI Pasti Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sebagai Pengadilan Tingkat Banding Di Wilayah DKI Jakarta Memiliki Fungsi Sebagai Berikut 1. Fungsi Mengadili Judisial Power 2. Fungsi Pembinaan 3. Fungsi Pengawasan 4. Fungsi Administratif Adapun visi pengadilan tinggi DKI Jakarta adalah Terwujudnya pengadilan tinggi DKI Jakarta yang agung 1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota negara yang membawahi pengadilan negeri sedekai Jakarta 2. Kata agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat Dan visi pengadilan tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut 1. Menjaga kemandirian pengadilan tinggi DKI Jakarta 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan tinggi DKI Jakarta 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan tinggi DKI Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haji Heru Pramono Esa Emrum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mendukung program dan kinerja Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memiliki berbagai inovasi guna meningkatkan kinerja antara lain 1. MBB, membaca berkas bersama 2. ESIPA, elektronik sistem permohonan penyumpaan advokat 3. SIMONTOG, sistem monitoring banding elektronik 4. SIAPBAJAK, sistem informasi administrasi pegawai badan pertimbangan jabatan dan kepegawaian 5. EPERSET, sistem informasi permohonan elektronik riset 6. EPERNAH, elektronik perpanjangan penahanan 7. MEDIA PODCAST, MOBI SMART, pengadilan tinggi DKI Jakarta 8. Pekasragaman format putusan dan berita acara sidang Selain dengan inovasi, peningkatan kinerja juga dibangun dengan melakukan pembinaan dan pengawasan Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas pengadilan tinggi DKI Jakarta sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di wilayah DKI Jakarta dan PORPOS atau Kawal Depan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan visi untuk turut serta terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan cara memperkuat pengawasan bidang serta monitoring evaluasi secara berkala Melakukan pembinaan dan pengawasan berkala ke pengadilan negeri sewelayah hukum pengadilan tinggi DKI Jakarta Melakukan pendampingan pembangunan zona integritas dan akreditasi penjaminan mutu ke pengadilan negeri sewelayah PT DKI Jakarta Semoga dengan segala upaya yang dilakukan mampu membawa pengadilan tinggi DKI Jakarta membawa oleh WBBM PT DKI harus bisa, PT DKI pasti bisa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2018, pengadilan tinggi DKI Jakarta telah berhasil meraih predikat WBK Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Lalu sebagai salah satu bentuk keberlanjutan pembangunan zona integritas Pada tahun 2022 ini, pengadilan tinggi DKI Jakarta bertekad mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani Untuk mewujudkan hal tersebut, segala peningkatan telah dilakukan Hal ini tergambar pada 6 area perubahan sebagai berikut Area 1 manajemen perubahan dengan melakukan Penetapan tim kerja dan penyusunan dokumen kerja Melakukan sosialisasi pembangunan ZI Peran aktif dan komitmen pemimpin sebagai role model Agen perubahan melakukan perubahan melalui inovasi Perubahan pola pikir dan budaya kerja saat pembangunan WBBM Area 2 penataan tata laksana Melakukan review SOP Melaksanakan penyederhanaan peta proses bisnis dan adanya inovasi terhadap SOP Penambahan dan penerapan aplikasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik Meningkatkan kinerja pengadilan tinggi DKI Jakarta Melaksanakan monet SOP secara berkala Area 3 penataan sistem manajemen SDM Melaksanakan perencanaan dan penghitungan kebutuhan pegawai melalui ANJAP dan ABK Perbaikan pola mutasi dengan bentuk peluncuran aplikasi Siap Bajak Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan diklat, BIMTEK, sosialisasi, dan pengikut sertaan Dalam kegiatan pengembangan kompetensi Penetapan kinerja individu yang mendorong capaian kinerja pengadilan tinggi DKI Jakarta Hal ini terlihat dalam penanda tanganan fakta integritas Peningkat disiplin SDM sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment Sikap selalu terupdate Area 4 penguatan akuntabilitas Dokumen perencanaan selalu melibatkan pimpinan dan telah direview sesuai kondisi Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi kerja setiap bulan Serta mengembangkan inovasi SIMONTOK untuk memonef kinerja perkara Dan menindaklanjuti evaluasi dengan menerbitkan surat instruksi dan edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Mengadakan dan mengikut sertakan pegawai dalam BIMTEK penyusun dokumen perencanaan Penilaian dokumen sakit Yang sejak 3 tahun belakang mengalami peningkatan penilaian dari tim badan pengawas MARI Capaian kinerja tahun 2021 yang sudah mencapai 100% atau lebih dan meningkat dari tahun sebelumnya Area 5 penguatan pengawasan CCTV yang ada dan telah terintegrasi Public campaign dengan banner-banner anti korupsi Kegiatan briefing pada petugas PTSP setiap pagi Pembinaan dan pengawasan ke pengadilan negeri sewilayah DKI Jakarta Pemudaran audio anti-gratifikasi setiap 1 jam sekali Sosialisasi secara berkala saat rapat maupun apel Area 6 peningkatan kualitas pelayanan publik Melakukan review standar pelayanan Serta melakukan publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan Memberikan pelatihan dan apel pagi bagi petugas pemberi layanan Memberikan penghargaan ataupun hukuman bagi petugas pemberi layanan Menetapkan kompensasi pelayanan apabila layanan yang diterima Tidak sesuai dengan standar pelayanan dan terintegrasinya pelayanan publik Penanganan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik Melaksanakan survei kepuasan masyarakat 4 kali dalam 1 tahun Dan melaksanakan tindak lanjut hasil dari 3 terendah indeks kepuasan masyarakat Menerapkan inovasi baru pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Bahagia untuk kita semua Saya, Dr. Reda Mantovani, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Mendukung program dan kinerja pengadilan tinggi DKI Jakarta Dalam meraih predikat WBBM Wilayah birokrasi bersih dan melayani Dan menjadi inspirasi bagi kami dan para aparat pendegak hukum di wilayah DKI Jakarta Semoga dengan segala upaya yang telah dilakukan Mampu membawa pengadilan tinggi DKI Jakarta memperoleh WBBM Dan menurut saya hal itu sudah layak Pengadilan tinggi sudah layak mendapatkan predikat WBBM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Bahagia untuk kita semua Wassalamualaikum, nama saya Sunardi, saya Wakadudi SMK Tuna Sarapan Saat ini saya di pengadilan tinggi DKI Jakarta Untuk mengurus permohonan PKS bagi siswa kami Saya merasakan pelayanan di kantor pengadilan tinggi DKI ini sangat maksimal Sangat memuaskan bagi saya Yang pertama dilihat dari gedungnya modern, lengkap Terus juga dari peralatannya semua digital, modern Terus juga kantor ini telah melakukan prokes yang ketat Kita di Memayang Akeskar dan juga ada prokes lainnya Bagi warga DKI yang mau mengurus keperluan di pengadilan tinggi DKI Jakarta Silahkan menikmati pelayanan maksimal di kantor ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berdua dari masyarakat pencari keadilan Sangat puas dengan pelayanan PTSP dari pengadilan tinggi DKI Jakarta Para petugasnya sangat menjalankan 3S Yaitu salam, senyum, dan sampah Protokol kesehatan sangat diterapkan, sangat ketat Tetap dijaga dan dikembangkan mengenai pelayanan yang sangat baik Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Advokat Umbo Rudika Bunang, Ketua DPD 1 Kongres Advokat Indonesia Sangat mengapresiasi dengan sistem digitalisasi pendaftaran calon advokat yang akan disumpah oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta Terima kasih Pelayanan pengadilan tinggi semakin hari semakin maju Di mana semua karyawannya beramah dalam melayani Sehingga segala sesuatu yang kami urus di pengadilan tinggi Jakarta sangat lancar dan baik Dengan adanya reformasi peradilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Maka pengadilan tinggi DKI Jakarta memiliki moto Smart, Santun, Melayani, Adil, Responsif, dan Terukur Selamat menikmati